Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel selesai saya Adidas Baru kembali dihadirkan teman-teman semuanya selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Baru channel dan kita kembali lagi di konten ramal X2 di konten ramal X2 ini saya akan kembali untuk membacakan berikutnya sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar hari ini kita membahas tentang velbramasta dan juga Natasha Wilona kira-kira apa kita pesan Amerika berdua tapi sebelumnya sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini jangan lupa untuk subscribe lebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Baru channel jangan lupa juga untuk like komen dan share supaya channel ini selalu berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kamu untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah subscribe sudah dipenuhi loncengnya sudah di like juga kita akan melihat saja pembahasan kita hari ini tentang Wilfer Wilona dan juga velbramasta jadi ada yang meminta saya supaya dibacakan kira-kira bagaimana kelanjutan Wilfer setelah Feral terjun ke dunia politik nah ini kita nggak akan ngomongin karirnya Feral di dunia politik ya karena saya udah mewanti-wanti kemarin tuh sempat ada yang meminta saya juga kalau Mas Adi tolong dibacakan kira-kira karirnya Feral di politik gimana tapi saya ini agak-agak gimana gitu ya kalau ngomongin sama politik jadi memang nggak pernah ngomong soal politik tapi kita akan melihat kira-kira bagaimana sih kelanjutan Wilfer ya setelah Feral itu terjun ke dunia politik apakah akan semakin menjauh ataukah mungkin malah semakin dekat atau bagaimana kita akan coba untuk membacanya dengan media dan seperti biasa akan kita ajar terlebih dahulu kembali mengajar tidak lupa sehatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure adalah kalian yang ingin dalam oleh saya bisa langsung aja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga pengen ingin dipredisikan tentang artis dolar kalian tersebut boleh tentang karirnya boleh juga tentang asmaranya ataupun kalian konsultasi permasalah pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir keuangan asmara jatan hubungan kamu sama si dia tingkat kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang mengganggu itu hubungan kamu sama si dia langsung saja di Instagram saya di adik.x.x.ru jangan lupa cara dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar Oke kita akan ambil kartu yang pertama dia kartu yang pertama disini muncul kartu The Magician The Magician ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama ada seorang Magician ya pesulap jadi pesulap kemudian disini juga berbagai macam lambang dalam kartu tarot ada disini ada pedang ada caps ada tongkat ada koinnya jadi semua berkumpul disini untuk kartu yang pertama ini saya lihat wilfer ya di beberapa waktu yang lalu kita flashback sebentar mereka itu sempat ada sedikit renggang ya karena dikosipkan juga kemarin sempat Wilona itu dekat dengan Aliandu karena memang satu project kemudian Ferro Bramasta sendiri memang ada kesepuan yang lainnya dan yang saya lihat disini semakin disini memang diprediksikan juga bahwa mereka itu akan semakin jarang bertemu akan semakin agak renggang gitu ya renggang dalam arti fisik tapi yang saya lihat disini kalau dalam arti batin kemudian dengan ikatan batin mereka bisa asmara mereka sepertinya itu tidak akan terlalu berpengaruh kita kan tidak tahu bagaimana di belakang sana kira-kira apakah mereka itu sering telepon ataukah sering bertemu di balik layar ataupun sembunyi-sembunyi itu kan juga bisa jadi tidak selamanya apa yang di dunia entertain itu selalu terekspos jadi kemungkinan besar Wilona dan juga Ferro Bramasta masih menjalin hubungan dengan baik di balik layar sana tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang fisik apakah akan bertemu apakah akan terekspos itu sepertinya akhir-akhir ini akan cukup sulit karena Wilona sendiri sudah ada kesibukan ya di dunia entertain kemudian juga Ferro kemungkinan besar akan semakin sibuk karena tersundi dunia politik dan kemungkinan besar juga masih akan ada apa ya kayak ikut ikut campur juga lah ya campur juga dalam dunia entertain jadi meskipun di dunia politik kemungkinan juga masih ya sedikit-sedikit gitu lah ya sedikit-sedikit ambil job side project untuk dunia entertain mungkin tentang pemotretan ataupun juga yang lain sebagainya kemungkinan masih bisa diambil jadi di kartu yang pertama ini meskipun raganya itu jauh tapi batinnya itu masih cukup dekat dan kita akan coba untuk melihat kartu yang kedua kita kirakan seperti apa lanjutannya disini muncul kartu Knight of Swords ya lihat ada seorang satria yang sedang menunggangi seur kuda dan sambil membawa sebuah pedang untuk itu kartu yang kedua ini saya lihat memang Ferro Bramasta sendiri ingin fokus kepada karirnya saat ini ya karir yang memang bisa dibilang cukup baru ya kemudian juga usianya masih sangat-sangat muda dan mau terjun ke dunia politik pastinya banyak juga yang bertanya-tanya kira-kira bagaimana sih kapasitas kemudian kredibilitasnya dalam dunia politik ini kalau kita ngomongin tentang karirnya di dunia entertain kita nggak usah inilah yang nggak usah menyaksikan lagi karena memang ya sudah tahu sendiri bagaimana sepak terjang dari Ferro Bramasta kemudian juga untuk di sinetron ataupun juga di bintang Islam dan sebagainya itu sudah terlihat jelas kualitasnya tapi kalau di dunia politik kemungkinan besar masih banyak yang mempertanyakannya kira-kira akan seperti apa jadi ini adalah waktunya seorang Ferro Bramasta fokus di dunia politik terlebih dahulu kemudian juga mencari semacam jalan itulah ya jalan yang memang dia ambil ini bagusnya seperti apa kemudian juga bisa benar-benar membuktikan bahwa dia itu bisa di dunia politik ini ya nggak cuman mungkin karena dia artis dia itu public figure kemudian terus di dunia politik kemudian lebih mudah ya menurut saya sebut nggak seperti itu pastinya ada step by step yang harus dia lalui dan ingin dia berjuangkan ingin dia buktikan bahwa ini loh saya bisa menjadi lebih baik lagi dan ingin fokus di sini nggak cuman segedar ya nampang aja nggak tapi tetap itu memberikan sumbang sih ya kemudian juga intinya ingin membuktikan bahwa kerjanya bagus kemudian juga kredibilitasnya di dunia politik yang sedang diakulti saat ini bisa benar-benar ada hasilnya ada hasil yang benar-benar terbukti guys tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin informasikan buat teman-teman semua khususnya yang subscribe adidas guru channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror misteri dan juga mistis ya kalian bisa langsung aja subscribe horror maniaks untuk kliknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang Oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ini dia disini muncul kartu yang berlambang pedang ya ada 1 2 3 4 5 5 buah pedang dan ada tiga orang yang muncul disini untuk kartu yang ketiga ini saya lihat baik dari Wiluna dan juga Feral sepertinya akan terpisahkan ya cukup lama itu ya kalau diomongin cukup lama di beberapa waktu yang lalu memang itu sudah terhitung ya terhitung agak lama mulai dari sekarang kemudian juga saat ini sepertinya juga semakin ada jarak diantara mereka berdua enggak cuman saya pribadi ya yang mengerasakan hal seperti itu mungkin dari para netizen ataupun juga para fans dari Wilfer juga sempat merasakan bahwa kayaknya Wiluna dan juga Feral itu udah cukup jauh enggak seperti dulu lagi tapi tidak semerta-merta menutup kemungkinan bahwa mereka berdua itu masih ada rasa yang saya lihat dari kartu yang pertama tadi masih ada rasa sayang masih ada rasa cinta tapi ya ini ada tapi-nya tapi memang waktu dan juga situasi kondisinya sedang tidak kondusif karena apa yang pertama eh kata saya Wiluna kalau nggak salah memang sedang ada project ya sekarang ada project di film ataupun di dunia entertainment pokoknya lah ya kalau di segi segi Feral Pramasta sendiri kita tahu bahwa dia benar-benar baru saja terjun di situ jadi benar-benar ingin menunjukkan bagaimana kapasitasnya dan juga kemampuannya jadi sama-sama ingin fokus sama-sama ingin menunjukkan bagaimana kemampuan mereka masing-masing Wiluna di dunia entertain Feral di dunia politik kemudian juga menurut saya juga pastinya masih ada ambil gitu lah ya ambil project-project untuk di dunia entertain meskipun enggak sesering dulu tapi kayaknya masih tetap mengambil dan kita lihat ya dari ketika waktu ini memang ada banyak hal yang membuat mereka berdua itu agak jauh tapi dari kartu yang pertama tadi seolah-olah masih ada harapan dan juga ada yang menunjukkan bahwa Wiluna dan juga Feral itu masih ada rasa masih ada benar-benar support dan dukungan satu sama lainnya jadi Wiluna itu masih benar-benar mendukung apa yang dilakukan Feral kemudian Feral juga masih merupung Wiluna sama-sama mendukung dan masih sama-sama sayangnya jadi dari ketiga kartu ini saya lihat Wiluna dan juga Feral itu jauh dari segi fisik tapi kalau dari hatinya kayaknya mereka masih tidak akan berubah mereka masih ada rasa sayang dan masih ada rasa cinta ya jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Wiluna dan juga Feral baik dari asmaranya ataupun juga dari karirnya ya karirnya Feral kemudian karirnya Wiluna semoga diberikan jalan terbaik dan juga semakin naik ya karirnya dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua dan untuk request yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar dan ini tinggalnya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas gendak Tuhan yang mengesah manusia hanya bisa berseram doa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan lah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata salam ucap kurang lebihnya saya mau orang yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah dan hilaf dari kata saya Adit Esboro mohon undur diri kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!